Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Sore ini admin coba ulas satu game requestan Tentang Vizwanathan Anan Jadi admin pilih game antara Vizwanathan Anan Fresh Rose Vladimir Kremnik Dalam perebutan juara dunia tahun 2008 Setelah duit tarung antara Kremnik vs Topalov tahun 2006 Dunia catur kembali mempunyai juara tunggal Yaitu Vladimir Kremnik Tidak terbagi seperti tahun-tahun sebelumnya Dan pada 2007 Kejuaraan dunia kembali digelar Dengan sistem kompetisi bukan sistem kandidat Di tahun 2007 ini Vizwanathan Anan keluar sebagai juaranya Dan pada tahun 2008 Diadakan rematch Antara Vizwanathan Anan vs Vladimir Kremnik Dengan memainkan 12 game klasik Dan kita akan bahas satu gamenya disini kawan Jadi game yang admin pilih adalah game kelima mereka Langsung kita ke atas papan Pada game kelima ini Putih dipegang oleh Kremnik Memainkan peon D4 Dibalas Anan peon D5 Peon C4 Queens Gambit Gambit ditolak dengan peon C6 Slav Defense Kuda putih F3 Kuda hitam F6 Kuda putih C3 Peon E6 Bertransposisi ke bentuk semislav Dan peon E3 Membuka diagonal petak terang Bagi pengembangan gajah Anan melanjutkan pengembangan Kuda B ke D7 Gajah putih D3 Peon D Pukul peon C4 Dipukul balik oleh gajah Dan peon B5 Variasi ini adalah Meran Sistem Atau variasi meran Dan selanjutnya Gajah mundur kembali ke D3 Anan melanjutkan peon A6 Kremnik melanjutkan dengan peon E4 Membuka diagonal petak gelap Bagi pengembangan gajah Mungkin ke petak G5 Atau tujuan memainkan peon pusat ini kawan Agar putih mendapatkan kontrol-kontrol Di petak pusat Juga di langkah berikutnya Peon ini bisa saja didorong maju ke depan Untuk menggagu kuda hitam Yang ada di petak F6 ini Respon anan berikutnya adalah Peon C5 Ini untuk merusak dominan peon putih Di petak pusat Dan tantangan peon C5 ini Ditolak oleh Kremnik Dia memainkan peon E5 Mengancam kuda Apabila kawan pada posisi ini Tantangan peon hitam ini Diterima oleh peon putih Peon D pukul peon C5 Mungkin akan jadi seperti ini Akan dipukul balik oleh kuda mungkin Selanjutnya Mengancam gajah Jika gajah mundur Mungkin akan terjadi pertukaran menteri Jika tidak ingin kehilangan hak untuk rokade Putih bisa memukul balik Menggunakan gajah Atau menggunakan kuda kawan Dan selanjutnya Hitam mungkin akan melanjutkan Gajah B7 Untuk mengancam peon pusat ini Dan selanjutnya Mungkin peon didorong maju ke E5 Dan kuda bisa mundur ke D7 Dan putih mungkin akan melakukan rokade pendek Tapi dalam permainan aslinya tadi Kita temui bahwa pada posisi ini Kremnik lebih memilih mendorong peonnya Maju ke E5 Mengancam kuda Dan Anan merespon dengan peon C Pukul peon D4 Juga mengancam kuda putih Dan pastinya pertukaran kuda Tidak bisa dielakkan kawan pada posisi ini Andai kata Kuda putih ini menghindar ke peta E2 Kuda hitam juga Mungkin akan menghindar Dan menepati peta yang cukup strategis Di peta D5 Dan disini Kremnik memilih Menukarkan kudanya Dengan pukul peon B5 terlebih dahulu Dipukul oleh peon A Selanjutnya peon E Pukul kuda F6 Tidak dipukul balik Menggunakan menteri Ataupun menggunakan kuda Anan lebih memilih Memukul balik Menggunakan peon G Tujuannya jelas Adalah membuka lajur G Bagi petengnya nanti Yang bisa menjadi senjata Untuk menyerang raja putih Jika melakukan rokade pendek Kremnik tetap saja melakukan rokade pendek Selanjutnya adalah Menteri hitam ke B6 Untuk membackup peonnya Menteri putih ke E2 Memberikan dukungan Bagi gajah menyerang peon B5 Tapi Anan tidak membackup peonnya Dengan gajah di A6 Dia melangkahkan gajahnya Ke peta B7 Selanjutnya Gajah pukul peon B5 Sementara Jumlah peon kembali Setara kawan Tapi masalahnya Putih mempunyai Dua peon bebas Di sayap menteri Jika putih mampu Mempertahankan Dua peon ini Tentu bisa jadi senjata Dalam permainan Baba Endgame nanti Dan pada posisi ini kawan Posisi ini sama persis Pada game ketiga mereka Anan juga memainkan game Seperti ini Langkah-langkah Dan urutannya pun Sama persis Jika di game ketiga Anan melanjutkan langkah Dengan gajah ke peta D6 Untuk mengontrol Peta F4 Agar gajah putih Tidak berkembang ke peta ini Tapi di game ini Anan membuat perubahan Dia memilih langkah Beteng G8 Dan Remnick merespon Dengan langkah Gajah ke F4 Selanjutnya Gajah hitam Ke D6 Nantang pertukaran Gajah gelap Tantangan ditolak Gajah mundur Ke G3 Ini bertujuan Apabila hitam melakukan Pertukaran gajah kawan Maka putih nantinya Akan punya peon Yang bertumpuk Di lajur G Dan tentu ini Akan memberikan Perlindungan lebih Bagi rajanya Terhadap ancaman Beteng hitam ini Disini Anan tidak menerima Tantangan pertukaran gajah Di peta G3 Dia memilih Peon F5 Beteng putih Bergeser ke C1 Peon F4 Mengancam gajah Gajah ke H4 Dan sekarang Gajah hitam ke E7 Kembali menawarkan Pertukaran gajah Tantangan ditolak Remnick lebih memilih Memainkan Peon A4 Untuk membackup lebih Gajah B5 Juga membuka jalan Bagi peteng Naik ke A3 Mungkin nanti juga Bisa memberikan Backup di baris ketiga Atau di sayap Raja nanti Anan pun tetap Menukarkan gajah gelapnya Dipukul balik oleh kuda Raja hitam Naik ke E7 Dan peteng putih Naik ke A3 Untuk memberikan Backup di baris ketiga Ini kawan Atau di sayap menteri Apabila Peon ini dipaksa Maju ke depan Dan disini Anan melanjutkan Dengan langkah Beteng A Bergeser ke C8 Menantang pertukaran Beteng Diterima oleh Kremnick Beteng pukul Beteng Dan dipukul Balik Menggunakan Beteng Selanjutnya Memberikan ancaman Skak Di peta C1 Oleh karena itu Kremnick menarik Mundur Betengnya Turun ke A1 Menteri hitam Bergerak Ke C5 Mungkin di langkah berikutnya Ingin menukarkan Perwira Memulai bapak Permainan Enkim Kawan Dengan menteri Ke C1 Skak Jika nanti Setelah melakukan Skak Di peta C1 Setelah dipukul Balik oleh Beteng putih Akan dipukul Balik oleh Beteng hitam Ditutup oleh Menteri Dipukul Balik oleh Beteng hitam Dan nanti Kita akan Temui Permainan Enkim Kuda Plus Gajah Ataupun Menempatkan Menteri Di peta C5 Ini Tujuannya Adalah Bergeser Kembali Ke Saib Raja Nanti Ke peta G5 Dan diikuti Oleh beteng Di G8 Dan nanti Tentu Serangan Semakin berat Diterima Oleh putih Oleh karena itu Kremnik Menempatkan Menterinya Di G4 Menghadang Pergerakan Menteri hitam Yang menuju Ke peta G5 Sekarang Menteri Ke E5 Oleh Anan Dan kuda putih F3 Menyerang menteri Menteri Bergeser Ke F6 Beteng putih Bergeser Ke E1 Beteng hitam Naik ke C5 Memberikan Backup Bagi kudanya Untuk ke peta E5 ini Untuk memberikan Ancaman Bagi menteri Ataupun nanti Menantang kuda putih Ini Direspon oleh Kremnik Dengan Pion B4 Menyerang beteng Beteng ke C3 Kuda pukul Pion D4 Oleh Kremnik Mencoba Mengorbankan Perwiranya Untuk sementara Diterima oleh Anan Menteri pukul kuda Dan beteng putih D1 Menyerang menteri Jika nanti Kawan Menteri ini Bergerak Maka Beteng putih Akan mendapatkan Kuda yang ada Di peta D7 Selanjutnya Mendapatkan Gajah yang ada Di peta B7 Di sini Anan Merespon dengan Langkah kuda F6 Dan terjadi Pertukaran Menteri kawan Kuda pukul Menteri putih G4 Selanjutnya Beteng D7 Skak Raja bergeser Beteng Pukul Gajah Masalahnya Di sini kawan Putih Mempunyai Masalah Di baris Ke belakang Di langkah berikutnya Beteng Hitam Siap melakukan Skak Dan Ditutup oleh Gajah Dan di langkah berikut Inilah Langkah yang mungkin Tidak diperhitungkan Oleh Kremnik Seperti biasa Kawan Silahkan Pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan Langkah mematikan Langkah kemenangan Hitam Pada posisi Seperti ini Walaupun Di sini Putih Nampak Unggul Dengan Dua Pion Bebasnya Kawan Tapi Betengnya Ini Sangat Jauh Dari Area Pertahanan Sedangkan Dua Perwira Hitam Ini Cukup Aktif Memberikan Tekanan Apakah Sudah Ketemu Kawan Langkah Kemenangan Hitam Pada Posisi Ini Apakah Kalian Menemukan Langkah Kuda Pukul Pion H2 Ini Berharap Nantinya Jika Raja Putih Pukul Kuda Akan Mendapatkan Gajah Di F1 Jika Kalian Menemukan Langkah Ini Berarti Kalian Perlu Belajar Lagi Kawan Dengan Variasi Ini Putih Akan Menang Karena Mempunyai Pion Bebas Yang Saling Terkoneksi Di Lajur Atau Di Sayap Menteri Ini Bukan Variasi Inilah Yang Ditemukan Oleh Viswanathan Anan Pada Posisi Ini Jika Kalian Menemukan Langkah Kuda Kepeta E3 Berarti Kalian Merupakan Calon Grandmaster Berikutnya Indonesia Inilah Langkah Pilihan Dari Viswanathan Anan Membuat Langkah Pengorbanan Kuda Dan Jika Langkah Pengorbanan Ini Tidak Diterima Maka Gajah Ini Akan Tewas Oleh Kuda Ataupun Dengan Beteng Nantinya Dan Pengorbanan Pun Diterima Oleh Kremnik Pion Pukul Kuda Dipukul Balik Oleh Pion Hitam Di Langkah Ke 35 Ini Kawan Kremnik Menyerah Karena Sudah Tidak Bisa Lagi Dipendung Oleh Putih Kawan Laju Pion Yang Bisa Promosi Nanti Pukul Gajah Ataupun Maju Ke Peta E1 Ini Walaupun Putih Mencoba Dengan Pion G3 Tetap Saja Pion Akan Maju Karena Gajah Kenapin Tidak Bisa Pukul Pion Dan Selanjutnya Pion Pukul Gajah Promosi Menteri Skak Dan Sampai Disini Tidak Perlu Lagi Dilanjutkan Langkah Langkah Sampai Bidak Habis Kawan Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Bagi Putih Untuk Berharap Promis Apalagi Menang Itulah Kawan Langkah Yang Cukup Cantik Dari Viswan Nathan Anan Untuk Memetik Kemenangan Dengan Langkah Pengorbanan Kuda E3 Setelah Pion Pukul Kuda Dan Dipukul Balik Permainan Kedua Pemain Tadi Bisa Menghibur Kawan Kawan Semua Dan Memberikan Referensi Dalam Permainan Queen's Game Bidik Klan Khususnya Di Permainan Semi Slav Defense Dan Variasi Meran System Dan Kita Akan Bertemu Di Video-video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh